Saya itu sebenarnya di SKMN itu, dulur Kicau Mania Nusantara itu hanyalah seorang penggagas. Penggagas SKMN Jawa ini cuma tiga orang. Untuk menyahuti yang saya katakan tadi di awal, akar rumput ini kapan sih bisa punya kesempatan untuk mendapat hadiah utama dengan tiket yang murah. Komunitas mana sih yang membuat atau menggelar dengan tiket murah hadiah fantastis kalau nggak SKMN? Nah, apa alasannya bagi teman-teman Kicau Mania tidak bernaung atau bermuara di SKMN? Terima kasih telah menonton! Secara general, SKMN itu berada dan berdiri pertama sekali di Kota Madiamedan di Sumatera Utara. Perlu diketahui, mungkin teman-teman atau dulur-dulur yang ada di luar Kota Medan Belum pernah main kesana dan baru mendengar nama SKMN itu juga minggu kemarin. SKMN ini adalah sebuah komunitas, bukanlah sebuah I.O. Nah, komunitas itu identik dengan member. Perbedaan komunitas itu identik dengan member dan I.O. itu tidak memiliki member. Nah, SKMN yang berada di Kota Medan ini juga diketuai oleh seseorang, bukan saya. Dan kepala divisi masing-masing. Ada tujuh orang kalau nggak salah. Nah, sekarang SKMN ini datang ke Pulau Jawa oleh karena pertemuan saya dengan teman-teman dulur-dulur di lapangan yang selalu bertanya atau berkeluh kesah, kami ini nggak bisa main begini bla-bla-bla-bla-bla-bla. Artinya kami itu nggak mampu bermain di tiket-tiket mahal. Nah, ini sangat menjadi buah pikiran bagi saya. Saya itu sebenarnya di SKMN itu, dulur Kicau Mania Nusantara itu hanyalah seorang penggagas. Penggagas dari apa yang saya bayangkan terhadap dunia Kicau ke depannya nanti. Selalu saya katakan tanpa adanya akar rumput. Kita juga nggak akan bisa memiliki burung-burung yang handal, yang kita miliki, yang saya miliki, atau teman-teman miliki. Burung ini pasti datangnya dari bawah. Nggak mungkin. Langsung dari langit tiba-tiba datang. Selalu dari bottom-up, bukan top-down. Nah, sebelum itu di acara ramah-tamah tersebut, ada yang Mas Wilson menanyakan apakah mereka kan tidak main. Kok Andri juga tidak main. Nah, otomatis bagaimana dengan saya? Karena saat itu penggagas SKMN Java ini cuma tiga orang. Ya, cuma tiga orang. Bagaimana dengan saya? Saya ini kan jujur, saya itu kepemain. Di SKMN Medan juga, Sumatera. Saya main. Karena ini memang komunitas. Seperti yang saya katakan tadi, komunitas dengan EU itu beda. Jadi, ya kita main bareng. Nah, kalau di sini selayaknya sebenarnya karena SKMN Java itu juga komunitas. Tidak ada aturan yang melarang siapapun member yang ada di komunitas tersebut. Tidak boleh bermain. Namun, karena situasi waktu itu agak dingin atas pertanyaannya yang disampaikan oleh Mas Wilson. Hmm, saya memutuskan agar saya tidak bermain di kelas utama. Karena ini kelas yang tiketnya murah, hadiahnya gede. Dan saya juga kepingin untuk menyahuti yang saya katakan tadi di awal, akar rumput ini kapan sih bisa punya kesempatan untuk mendapat hadiah utama dengan tiket yang murah. Nah, syukurnya Alhamdulillah, kemarin itu pesertanya itu bervariasi. Ada yang dari Madura, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Sidoarjo. Ya, kalau saya tidak salah. Tapi saya yakin tidak salah. Nah, saya hanya bermain untuk melepas hobi di tiket-tiket murah. Sekalian uji coba bagaimana gacauan-gacauan saya. Saya rasa cuma itu aja, Mas. Jadi kalau yang itu, yang punya gawih itu sebenarnya siapa sih? Emang saya yang punya gawih? Salah kalau mengatakan saya yang punya gawih. Saya katakan tadi di awal, kami itu bertiga. Dan bertiga ini punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Terkait brosur, terkait lapangan, terkait segalanya. Yang lain, saya tidak pernah ikut campur. Nah, ini menjaga netralitas. Karena bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri, juri yang sudah sering melihat burung, ah, pasti beliau akan tanda dengan jenis burung tersebut. dimananya yang membuat teman-teman atau dulur-dulur itu melihat ada semacam keinginan saya untuk menang. Justru saya menghindar dari menang, walaupun tidak bisa dipungkiri, mungkin dulur-dulur pun tahu. Burung saya itu bukan yang terbaik, tapi sedikit banyaknya ya, sudah tujuh unit mobil saya raih selama saya main kicau di Jawa Timur. Sebenarnya kalau mau dijelaskan, pertama, beda I.O. dengan komunitas. Tapi kalau kita siapkan seribu jawaban, dan kita utarakan kepada orang yang memang tidak mau mengerti, tidak mau untuk mengerti, ya apa gunanya? Dan tolong dicatat di garis bawah ya, Mas. Khususnya kepada orang-orang yang takut berhadapan dengan burung saya. Nah itu dia, kita sudah menyetarakan sangkar, kita sudah membuat, Kok Andri sudah membuat list yang memang tidak pernah diketahui oleh kami bertiga. Sebenarnya kalau menurut saya, ini sebenarnya orang-orang yang merasa khawatir terhadap gacuan-gacuan saya berhadapan dalam satu kelas dengan burung-burung orang yang merasa memang belum mampu. Jadi ini cuma sekedar alasan kalau menurut saya, Mas. Kalau memang pemainnya bersifat fighter, justru sebenarnya ini ajang uji coba. Gimana sih mengelawan burung yang memang sudah selalu juara di kelas utama. Jadi kalau masih memang belum lagi, belum yakin, nggak apa-apa kita pasang maik kecil. Jadi kan, kalau lah burung saya juara atau tidak juara, kita sama-sama bisa mendengar gimana sih materi burung tersebut. Kalau saya, Mas, saya kalah hari ini besok saya ingin juara dan mencari kesalahan saya dan kekalahan saya di mana. Kalau burungnya kurang mampu, ya kita beli lagi. Jadi jendengan juga jangan khawatir. Kenapa saya begitu, kenapa jendengan nggak? Kenapa dulur-dulur nggak? Kenapa harus cuak? Iya kan begitu? Loh, iya Mas, saya ini saya kasih sedikit cerita dan ini true story. Sewaktu itu burung sudah berada di urutan pertama dalam list burung-burung saya. Nah, satu ketika burung ini mengalami penurunan. Menalami penurunan, kita evaluasi. Kalau memang harus dipindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau dipindah perawatnya, kita lakukan, Mas. Jadi kita mencari solusi, bukan mencari alasan. Untuk mencari kemenangan. Nah, ini masalah. Wawasan bisa dikatakan wawasan. Keyakinan bisa dikatakan keyakinan. Dan yang paling penting adalah sifat orangnya. Saya itu sadar dengan kemampuan saya sekarang ini secara finansial mungkin. Itu tidak terlepas dari doa-doa orang yang mendoakan saya. Dan saya aplikasikan apa yang saya dapat itu untuk saling berbagi. Jadi perlu diingat, Mas, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Bukan yang memanfaatkan orang banyak. Nah, ini tolong dicatat. Nah, saya sangat berharap, Mas. Dulu saya pernah membuat konten sebuah dedikasi. Tapi saya harus keluar dari sana karena saya kira saya enggak bantas untuk berdedikasi di sana. Masih banyak lagi orang-orang yang memerlukan dedikasi. Dedikasi itu kan satu pengorbanan sih untuk meraih tujuan yang mulia. Nah, saya kira saya mampu untuk membawa itu. Dan saya juga kena namanya hobi. Saya ingin selalu berada di tengah-tengah Kicau Mania. Insya Allah ini tidak akan ada henti-hentinya, Mas. Sepanjang semua ini bisa satu pikiran. Yang saya cari itu kan kita di lapang itu menang kalah itu biasa. Tapi menang kita bersyukur, kalah kita ulangi untuk menang. Bukan takut, Mas. Jadi itu aja saya kira. Harapan saya ke depan, saya main burung itu sudah 20 tahun. Sekarang sudah dunia Kicau itu sudah mengalami perubahan-perubahan, inovasi-inovasi. Jadi kita ngomong detik ini sampainya segini. Saya harap penerus-penerus berikutnya, generasi berikutnya juga akan berinovasi dan bisa membuat dunia Kicau ini lebih baik dari yang sekarang. Dan kalau memang baru sampai segini dan ini menurut teman-teman semuanya cocok, ya kenapa enggak harus diteladani, dilanjutkan. Saya kira itu aja, Mas. Enggak ada kepentingan yang lain. Sedulur Kicau Mania Nusantara Java ini dan yang di Sumatera, mempunyai kelebihan yang saya yakin tidak dimiliki oleh komunitas-komunitas lain atau IO-IO lain. Komunitas mana sih yang membuat atau menggelar dengan tiket murah, hadiah fantastis, kalau enggak SKMN? Nah, apa alasannya bagi teman-teman Kicau Mania tidak bernaung atau bermuara di SKMN? Dan saya yakin saatnya akan tiba. Kita tunggu aja, Mas. Ini enggak akan lama. Saya yakin itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!